Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog saya perkenalkan nama saya ekos nama panggilan tren saya di youtube dan bagi kalian yang baru mampir di channel ekosnya yuk silahkan like dan subscribe ya biar saya tambah semangat lagi bikin videonya oke pada kesempatan kali ini aku mau bercerita dan membahas perjalananku menuju waduh atau ambung sumber suko nah kebetulan saya sekarang lagi tersesat sehingga saya harus menerbangkan drone dari sini dan berjalan menuju ke lokasinya karena teman-teman bisa lihat sendiri di bawah itu aduh gecek banget dan jalurnya itu sangat berlumpur ya berlumpur jadi kuatirnya nanti tetap jadi selip saya memutuskan untuk melihat rotenya dulu melalui drone ya oke guys jadi di sebelah kanan kiri jalan setapak yang sedang kita lihat dari atas itu adalah tanaman kayu putih nah emang di dekat sini tuh banyak apa ya banyak budaya tanaman kayu putih teman-teman tuh jalannya tuh sangat aduh bisa teman-teman lihat ya disini sangat sepi sekali kalau kita memasakkan diri bisa sih cuman ya resikonya tuh bakal becek gitulah teman-teman nah kita sudah mendekati dengan lokasi waduknya waduk sumber suko yang konon katanya waduk ini tuh surganya pemancing yang ada di kabupaten nganjuk nah dibawah ini itu adalah pepohonan sengon teman-teman banyak tumbuhan atau tanaman pohon yang besar-besar sekali yaitu pohon sengon bagi kalian yang pernah mancing atau berwisata di waduk sumber suko ini pasti kalau dari view dari bawah itu kan eh sangat apa ya rimbun sekali ya ya dalam video kenyataannya kalian bisa lihat dari atas seperti ini kondisinya teman-teman sangat opo kine ngeran yuk ketel banget ini ini jadi alas alas kayu putih banyak sekali tanaman kayu putih disini surganya tanaman kayu putih nah ya untungnya kita bisa terbang dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah nah itu teman-teman kita udah dekat dengan lokasi waduknya nah disana juga ada banyak pepohonan yang sangat besar sekali kalian bisa lihat kan disitu ada kerumbuan daun hijau itu pohon yang tinggi tingginya itu 20-30 meter kalau kalian lihat di vlogku sebelum ini sebelum video ini tayang itu saya nge-vlog dari bawah teman-teman saya meliput lokasi waduknya tuh dari view bawah belum mereview dari atas ya seperti ini ya waduk sumber sukonya nah keren banget ya mungkin saya nggak akan lama-lama terbang di seputaran sini karena sinyal remote dari pesawat ini tuh sudah mendrip mendrip istilahnya itu minim sinyal jadi soalnya sangat jauh ya dari lokasi saya menerbangkan hingga meremote kontrol drone ini itu kurang lebih dua kilometer ya padahal idealnya tuh satu setengah kilometer teman-teman oke mungkin saya cukupkan muter sekelebatan doang ya terus kita nanti akan kembali dan di seputaran waduk sini itu banyak petani bawang merah juga ada petani apa itu istilahnya itu menanam padi juga banyak dan tak kalah pentingnya itu petani kayu putih seperti itu dan seperti yang kita lihat di bawah ini itu rumbunan pepohonan yang saya kira ini pohon sengon ya teman-temannya pohon sengon soalnya ada ketinggian ini agak tinggian dikit ya mungkin campur dengan pohon jati kurang lebih seperti itu nah guys yuk kita kembali aja di lokasi titik awal aku menerbangkan pesawat ini selamat menikmati pemandangan hijau yang ada di titik samatan bakor kabupaten waduk kabupaten nganju yang lokasinya tidak jauh dari embung sumber suko begitu teman-teman kalau dari atas ini ya apa tuh kita bisa lihat jalurnya tuh enak gitu ya tapi kalau kalian lewat darat darat waduh dijamin dah belepotan itu bannya itu kalian kalau mau ke sini saya rekomendasikan itu menggunakan motor trail ya motor over motor off-road ya istilahnya seperti itulah ya motor off-road yang ini di gunakan untuk ngetrack ngetrack gitu loh lord modelis menurutku ini nah ini koyokan ini tanduran perambang ini ini nisar gitu ya kuih terus pokoknya ngeditulah tekan duur ya tuh kuingono sawah hijau roi roi gari meripati dari bening dari bening mena hijau musiki kit jenengit bumi bagor bumi Kecamatan Bagor Kabupaten Nganju Jawa Timur Indonesia Oke guys ya mungkin kita mau nyampe di lokasiku parkirnya aku berada di bawah sini tepat di bawah sini teman-teman dan aku mau memutar balik dulu pesawatnya biar nanti landingnya tuh bisa oh enak gitu loh teman-teman ya ini pokoknya di dalamnya kisikimang muterono hasilnya dalamnya kipowena cuma yuk guru-guru dan malek rondok undut-undutan dulu aku ngesaknya sepeda motor kulur ini ya nggak tak peksa akhirnya yuk golek golek dalam sing asfalan dalam sing berbatuan seperti itu ngasih gara tak para neneng genku ini dia kumaya bingung gilor jadi mengoperasionalkan drone itu enggak semudah yang kalian pikir ya kadang kita lupa ya koordinatnya dimana soalnya ini model-model drone GPS jadi harus menafigasikannya harus tepat dan akurat menggunakan GPS ya jadi harus online sedangkan di lokasiku sekarang itu minim sinyal ya itu udah udah kelihatan di bawah biasa aku mandek nengkono kuih soalnya ngalku kuih dalani PC temen-temen oke guys cukup segini dulu videoku ulasanku di seputaran rute menuju waduk sumber suko melalui udara terima kasih sudah menyimak dan jika ada perkataan kurang berkena kurang sopan saya ekos nganjuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kita sambung di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye selamat menikmati Terima kasih.